Nah sekarang kita mau nge-review ini rumah terbaru area Surabaya Timur Modelnya minimalis ya Ini lokasinya ada di Manjar Kertoadi Ini memiliki lebar 7 Dimensinya tanjang 20 Dengan luas bangunan 200++ ya ini ya Nah ini area jalannya Rul jalannya ini depan ini Bisa sampai 3 mobil masih longgar ini Nah ini kalau kita lihat area depan rumahnya ini juga sudah dilengkapi sama pagar Ini pagarnya ini bisa dibuka tutup Dan ini nanti bisa kedua sisinya Jadi ini area parkirnya bisa untuk 2 mobil besar bisa ini Nah untuk di depannya ini juga sudah ada tandon Ya dan ini area karpotnya Sudah pakai keramik dan fase depannya ini juga sudah ada permainan Ya ini kayak parah-parah dan juga ini juga sudah ada keramik Keramik coklat Dan ini juga ada batu alam warna hitam Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini Dan ini juga sudah dikasih lampu sorot ya Jadi ada 5 sampu sorot Totalnya Sama yang di dalam Eh sorry 4 1 2 3 4 7 di atas Nah sekarang kita masuk area depan rumahnya ini juga sudah menggunakan double door jadi kalau kita lihat ini double door nya gini banget ya ini sudah double door dan begitu kita masuk kita melihat area ruang tamu yang memiliki high ceiling ini ceiling nya tinggi banget ini floor to ceiling nya kurau biasa sampai 8 meter ya area permainan tadi itu parah parah nya menghadap ke depan sini supaya nanti gak terasa panas atau kena cahaya supaya panasnya gak masuk untuk konsep ruangannya ini tetap open space ya dan area living room setelah ada living room nya itu di depan saya ini persis ini juga sudah dikasih permainan ceiling ini ada drop ceiling seperti ini ya tapi gak ada hidden room nya ini jadi kalian harus lihat sendiri nah jadi areanya nanti seperti ini ini area untuk dining room serta living room dan untuk area tv nya pastinya di sebelah sini nantinya atau tergantung sih kalian mau bikinnya seperti apa di lantai satu ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar ya ini kamar tidur lantai satu kurang lebih floor to ceiling bangunan nantai satunya ini sekitar tiga setengah sudah ada permainan drop ceiling serta hidden lamp nya di dalam sini ya dan ini juga sudah ada jendela dimensinya kurang lebih sekitar dua setengah untuk granital nya rumah ini menggunakan yang 80 kan 80 jadi agak kelihatan besar kemudian di sampingnya kamar tidur tadi itu sudah ada kamar mandi lantai satu untuk speknya ya untuk speknya ini ada yang pakai Paloma kalau yang closingnya mungkin pakai American Standard ini nah untuk area bawah tangga ini dipergunakan untuk storage disini nah kebetulan ini sedang ada perbaikan sedikit area belakangnya ini ya bisa PRM digunakan untuk jemuran itu cukup besar dan di area belakang ini sudah ada area terpisah untuk dapur jadi dapurnya disini ini dapur terpisah sudah ada top table nya juga dan kamar tidur aksesnya rumah tangga itu disini beserta kamar mandinya nah di area kamar mandinya juga sudah ada seluruh air setelah seluruh air setelah seluruh air setelah untuk taruh mesin cuci disini lanjut area tangganya nah tangganya ini lebarnya 1,6 guys sudah dibikin beda dengan keramik pontifarmer dan ini juga dikasih pembatas tempered glass yang cukup tebal ini kurang lebih sekitar 5 mili sih nah kita naik dulu ya area ruang tengahnya ini atasnya ini juga lega banget jadi lantai 2 nya ini kalian bisa manfaatin ada space yang bisa untuk tempat duduk-duduk disini ya mengarahnya mengarah keluar ke arah ke arah ruang tamu nah ini untuk lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan 2 kamar tidur ini kamar tidur yang pertama ini dimensinya sekitar 3 kali 5 ini 3,5 kali lipat lah ini sudah ada jendela juga tapi jendelanya juga sama ini lebih 2,5 kali 1 lah ini kusen-kusennya juga sudah menggunakan aluminium ini kaca mati dan ini kamar anak satunya kalau ini lebih kecil 3 kali 3an ini untuk jendelanya menghadap ke arah ke arah taman kering dan ini untuk 2 kamar anak sudah ada 1 kamar mandi luar ini oh untuk kusennya pakai tuto ya itu ke flash ini nah ini juga area kamar mandinya juga sudah dikasih-kasih keramik ya keramik warna putih bermotif lantainya warnanya abu-abu sekarang kita menuju kamar utamanya nah ini kamar utamanya ini lebih besar sih dimensinya kurang lebih sekitar 4 kali 4 belum termasuk kamar mandi jadi total kalau sama kamar mandi kurang lebih sekitar 4 kali 7 eh sorry 4 kali 6 juga sudah ada permainan drop ceilingnya jendelanya sudah ada disini tapi jendelanya ini gak terlalu besar ya kalau dibanding yang di kamar depan tadi nah ini juga mengarah ke taman belakang yang ada di bawah dan ini penampakan kamar mandi dalamnya yang membedakan keramiknya guys ini juga keramiknya lebih besar lebih bagus untuk sanitarinya sama pakai tutup untuk apa wastafel sama kloset jadi untuk yang shower tetap pakai paloma nah ini kalau untuk harganya masing 3 emang nah buat kalian yang penasaran detailnya seperti apa lokasinya seperti apa pengen survei lokasi nomor Yudi ada di video ini link Yudi juga ada di bio see you on the next video selamat menikmati